Hai guys, welcome back to my channel Lufi Tahoe Dan di hari ini, gue akan share satu resep pasta yang gampang, enak dan juga cepat Yaitu spicy tuna pasta Yuk kita mulai Oke, step awalnya kita akan masak pastanya Di sini gue punya pasta Ya gue pakai spaghetti Yang kayak biasa gini, kalau kalian mau pakai fattuccini, mau pakai fusilli, mau pakai makaroni Pokoknya terserah kalian Dan di sini nggak lupa kita akan panasin air Oke, dan kita akan bumbuin juga Airnya untuk merebus pastanya Dengan garam And sampai mendidih baru kita masukin pastanya Oke, ini udah mendidih Kita akan kecilin lepihnya Dan kita masukin pastanya Jadi dia pelan-pelan akan turun Oke, dan ini kita masak kurang lebih Selama 8-10 menit Pokoknya sampai al dente Ini balik ke pasta kalian ya Kalian pakai jenis pasta apa Kalau kalian pakai jenis yang lebih tebal, ya otomatis lebih lama Kalau kalian pakai angel hair pasta yang tipis banget Otomatis dia akan lebih cepat, paling 3 menit matang Oke, ini gue nggak pakai minyak Gue rasa nggak perlu Soalnya nanti kita akan masak dengan minyak juga Yang penting kalau dipasak ini Biar nggak lengket Pancinya digoyang-goyang sedikit aja Biar dia nggak nempel di bagian dasar pancinya Oke, sambil nunggu pastanya matang Kita akan siapin dulu bahan-bahan lain Di sini gue ada bawang putih Gue pakai kurang lebih 5 atau nggak 4 Dan juga biar lebih pedas di sini Gue juga pakai cabai rawit Oke, ini kita akan potong cincang Ini kalau kalian nggak mau pakai, boleh aja Yang penting kalau kalian nggak suka pedas Tinggal dikurangin atau nggak pakai sama sekali Oke, ini kita akan cincang Semuanya Kalau cabainya kalian boleh iris Boleh cincang juga Balik ke selera masing-masing pokoknya Mau pakai cabai jadi juga boleh Oke, ini kita akan chop Kayak gini Oke, jadi garlicnya itu sendiri tuh kayak Balik ke kekuatan kalian masing-masing Kalau kalian mau lebih strong itu boleh banget Pokoknya balik ke selera masing-masing Tapi resepinya, sandar gue ada di description box Oke, ini kita sisihkan Dan sekarang kita lanjut ke cabainya Cabainya diiris tipis aja Biar nggak terlalu pedas ya Semakin fine cabainya Yang pasti pastanya itu Bakalan semakin pedas Oke, kita cek pastanya Pas Ini gue akan angkat dulu Dan setelah itu kita akan langsung masak Oke, ini pastanya udah gue saring Kalau kalian takut bisa dikasih minyak sedikit Kasih minyak sedikit aja Untuk ngecoating dia Terus di toast gitu loh Jadi itu nggak cepet lengket Oke, sedikit aja Takutnya pastanya nanti terlalu berminyak Dan kita sisihkan dan kita akan masak Oke, kita akan masak Panasin apinya, jangan terlalu panas Ya, nanti gosong Kita hanya ingin mengeluarkan bau dari garlicnya Jadi dia itu nggak gosong ya Gue mau garlicnya itu udah bentar Uh, wangi banget Oke, disini ada dua opsi ya Disini tuh gue pakai tuna Tunanya ini kan yang oil Jadi banyak banget oilnya Kalau kalian mau tumis pakai oil Ini boleh banget Tapi kalau misalkan kalian nggak mau tolong bau tuna Kalian boleh pakai olive oil biasa Atau minyak biasa yang tidak berbali Oke, kita akan langsung masak Oke, ini udah cukup panas Disini gue karena banyak banget Tunanya punya minyak Gue akan pakai minyak dari tunanya Sedikit aja, jangan terlalu banyak Oke, dan sini gue akan bantu sedikit Dengan oil Oke Ya, bawang putih Ditumis sampai dia wangi aja Jangan sampai buwarna ya Oke, sampai dia wangi aja Jangan sampai dia buwarna Nanti kalau dia buwarna kecoklatan Pas dimakan tuh bakalan pahit Oke Masukkan cabai rawit Dan kita akan aduk terus Sampai dia harum Ini bakalan pedas Kalau kalian nggak suka pedas Kalian boleh take out cabai merahnya Kita masukkan juga Kenapa gue nggak mau tolong berminyak? Karena tunanya sendiri pun udah sangat berminyak Ini banyaknya terserah kalian ya Oke Dan ditumis Sampai nyatu wangi semuanya Ini kita pastikan Masaknya kayak gitu Pokoknya sampai tunanya tuh wangi Kayak bau kegoreng Kebakar gitu Jadi udah kayak nggak bau amis lagi Kayak nggak bau kaleng lagi Setelah ini kita akan masukin pastanya Oke, ini udah Kita akan masukin pasta kita Oke Kita aduk Masihkan dia terbalur Ini gue bikin porsinya lumayan gede ya Bisa makan buat tiga orang ya Oke, kalau susah yang angkatnya Kita pakai tong aja disini Kalau kalian rasa kurang Kurang apa, terlalu kering Kalian boleh tambahkan minyak dari Si ikan tuna Oke Biar nggak boros Ini kepakai semua Oke, kita akan bumbuin Dengan garam Garam dan juga lada Oke Bahan terpentingnya Kita akan pakai bawang cabai disini Biar lebih pedas Kira-kira aja Sesuai selera Pedas, sebanyakan juga boleh Ini udah cukup asin Ada micinnya Jadi hati-hati ya Oke Terus ini kita akan aduk Sampai dia Apa, rata Dan kalian akan cobain terus Pokoknya sampai tastenya itu sesuai dengan keinginan kalian Oke, kalau udah Clashnya udah pas Lidak kalian tuh udah asinnya pas Pedasnya pas Kalian boleh tambahin cabai lagi Kalau kurang Ya disini gue akan finishing Dengan sedikit parsley ya Ini bisa kasih rasa herby Warna yang juga lebih bagus Masukkan terakhirnya Dan kalau udah Kita akan langsung Plating Nih, gue mau cobain Oke Pedasnya pas Tadi gue tambahin cabai lagi Karena menurut gue kurang pedas Jadi di resep yang tadi bawah Gue akan kasih opsi-opsinya nih Mau cabai berapa Pokoknya itu kalau cabai Itu tuh kayak Sesuai level yang kalian suka Ya mau pedas banget Ya silahkan Kalau gak kot ya dikit aja Ya Dan juga ini tuh Tunanya bisa diganti dengan udang Ganti dengan ayam Terserah kalian Pokoknya balik ke secara masing-masing Kalau kalian gak suka tuna Tapi basicnya Tuna tuh yang kayak Gue sih sukanya tuna sih Nah Ini juga cocok banget Kalau jadi ide Buat kalian nih Mau ajak kebetan makan Mau dinner Mau masakin pacar kalian Ini tuh murah banget Cuma tuna kalingan Pasta, bawang putih Dan juga cabai Ya Dan juga ini tuh Juga opsi yang sangat mudah Buat kalian yang belajar masak Karena pasta kan basic banget Ya Maksudnya ini tuh Masakannya gampang Kalau kalian mau latihan di rumah Nah jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like video ini Subscribe channel ini Juga share ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa Comment di bawah Kalian suka konten apa Pengen belajar apa Pengen menunya apa Dan kalau kalian bikin ini Jangan lupa Tag gue di Instagram Until next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax